Bab 335 nasi sudah menjadi bubur. Dia telah melihat banyak orang. Meskipun Eugene Covey memiliki aura, tetap lebih kepada berserah pada hidup. Melihat pakaiannya, dia pasti hidup dalam kemiskinan. Dia tidak tertarik sama sekali. Oh ya, Nathan, kemana gerombolan keluarga Kinsman tadi? Bukankah mereka datang untuk membalas dendam? Hilang kemana? Jolene bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka lari ketakutan. Tunggu saja. Mereka akan meminta maaf padaku cepat atau lambat. Kata Nathan. Hah, keluarga Kinsman meminta maaf padamu. Apa kamu sudah gila? Jolene tidak percaya sama sekali. Kirana juga tidak akan percaya. Eugene Covey tersenyum. Kebetulan aku tadi bertemu Tuan Kinsman dan berdiskusi dengannya. Dia berjanji tidak melanjutkan masalah gocang park lagi. Jolene mencibir. Kamu pikir kamu siapa? August Kinsman akan mendengarkanmu. Kirana segera menelpon untuk mengonfirmasi. Jolene benar. Keluarga Kinsman tidak mempermasalahkannya lagi. Kirana terkejut. Ah, apa betul? Jolene memikirkannya sejenak dan berkata. Huh, itu juga karena Tuan Kinsman mulia. Tidak meminta pertanggung jawaban dari orang seperti kalian. Eugene Covey hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Di sisi lain. Di Anemia Villa. Tuan. Aku telah mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Tetapi tidak diketahui siapa kerabat Panglima Eugene Covey. Kata kepala pelayan dengan kecewa. August Kinsman berkata. Aku sudah menduganya. Jika bisa ditemukan dari awal kita sudah tahu. Begini saja. Kirim orang untuk mengikuti Panglima Eugene Covey. Kita akan tahu siapa kerabatnya. Tuan. Jangan lakukan itu. Alibek segera menolak. Loh, kenapa? August Kinsman bertanya. Kekuatan Panglima Eugene Covey tidak terduga. Saat aku melawannya aku merasakan dia tidak akan kalah dariku. Bila kamu mengirim seseorang untuk memantau pasti dia akan tahu. Kata Alibek. Apa? Seorang Panglima bisa begitu menakutkan. Andres menarik napas dingin. Beredar bahwa setiap prajurit, Brigade Besi Kunlun semuanya adalah dewa perang. Tampaknya benar. Kita fokus saja pada persiapan untuk upacara nanti. August Kinsman juga melirik Cindy. Cindy. Kamu harus berdandan yang cantik. Berikan penampilan terbaikmu. Ah. Kakek. Untuk apa? Cindy sedikit bingung. Ku dengar dewa perang Kunlun berusia 20 tahun lebih dan masih lajang. Bagaimana jika dia menyukaimu? Kata-kata August Kinsman membuat hati Cindy bergetar. Dewa perang Kunlun adalah pahlawan hebat dari Neslandia. Wanita mana yang tidak mau menikah dengan dewa perang Kunlun. Cindy merasa memiliki peluang besar. Bagaimana bisa itu tidak membuatnya bersemangat? Ya. Nanti kita coba jodohkan saat waktunya tiba. Status kalian juga sudah cocok. Kamu akan menjadi nyonya dewa perang. Andres tertawa. August Kinsman menyentuh dagunya. Ya. Hari ini kita sudah bertemu Panglima Eugene Covey. Nanti kita bicarakan dengan dia lagi. Kesempatan kita lebih besar. Hanya beberapa kata saja sudah membuat hati Cindy bergejolak. Tidak sabar untuk segera memulai upacara. Sehingga bisa melihat dewa perang Kunlun. Rencana keluarga Kinsman adalah menikahkan Cindy dengan dewa perang Kunlun. Bagaimana jika dewa perang Kunlun tidak menyukainya? Seseorang mengajukan pertanyaan. Semua orang tercengang. Kemungkinan ini juga sangat tinggi. Alibek berkata. Tuan. Aku punya ide. Kita jebak saja. Dewa perang Kunlun dan nona muda tidur bersama. Nasi sudah menjadi bubur. Dewa perang Kunlun mau tidak mau harus menikahi nona muda. Mata August Kinsman berkilau dan terbahak-bahak. Oke. Ini ide yang bagus. Keluarga Kinsman berusaha keras untuk menyatukan hubungan Nathan dan Cindy. Bab 336 bayar dengan tidur. Keluarga Kinsman punya rencana. Kamar dagang Anhemia memiliki lebih banyak rencana. Apalagi kekuatan mereka berkurang banyak. Jordan Group akhirnya tumbuh menjadi masalah serius bagi mereka. Sekarang situasi semakin tidak terkendali. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Satu-satunya rencana yang bisa dilakukan adalah berteman dengan dewa perang Kunlun dan panglima tinggi Eugene Covey. Malam ini, mereka secara khusus mengundang Louis Cove. Ingin meminta saran pada Louis Cove. Jordan Group berkembang pesat. Semua pihak memberikan kebijakan khusus. Karena mereka mendorong perekonomian Anhemia. Dan mereka memang melakukan hal ini dengan baik. Kata Louis Cove. Namun, Tuan Louis. Jordan Group akan menempati pasar kita selanjutnya. Kita dalam bahaya. Mereka sangat ambisius. Mereka juga mulai memasuki bisnis keluarga Kinsman. Aku khawatir mereka akan menelan kamar dagang Anhemia. Bob bilang sangat khawatir. Bisakah Tuan Louis memberi ide? Tanya Marco Kieffer. Louis Cove menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jika kalian diam-diam menggunakan siasat. Efeknya tidak akan terlalu besar. Kalian juga telah melihat kekuatan Jordan Group. Semua masalah sebelumnya dapat diselesaikan. Aku pikir. Mengapa kita tidak memaksa akuisisi Jordan Group? Louis Cove bertanya balik. Ini bisa dilakukan. Kita gunakan cara halus dan kasar untuk mendapatkan Jordan Group. Mata Bobby Lange dan yang lainnya berbinar-binar. Sepertinya ini agak sulit. Aku mendengar bos Jordan Group tidak pernah muncul. Haris Weber mengajukan pertanyaan. Michael Stark menggelengkan kepalanya. Tidak sulit. Mudah. Ditangani. Apa kalian lupa bagaimana kita mengakuisisi perusahaan sebelumnya? Beberapa rubah tua saling memandang dan tersenyum. Ya. Kalian harus mempersiapkan lebih baik untuk upacara pelantikan itu. Pada saat itu. Aku akan meminta Irfan Wilson memperkenalkan Dewa Perang Kunlun dan Panglima Tinggi Eugene Covey untuk kalian. Jika kalian memiliki kedua orang ini sebagai penyokong. Kedepannya kalian mau berbuat apapun sudah tidak perlu khawatir. Louis Cove tertawa. Louis benar-benar terima kasih. Anda adalah dermawan kamar dagang Anhemia. Bobby Lange dan beberapa orang bersemangat. Setelah insiden rumah sakit. Jordan Group berkembang pesat. Tidak hanya menekan kamar dagang Anhemia. Tetapi juga mengikis banyak industri keluarga Kinsman. Bahkan artis-artis besar yang mendukung Jordan Group juga berkembang lebih baik. Berbagai panggilan kerja yang tidak pernah habis. Tapi Infinity Entertainment semakin hari semakin buruk. Sudah diambang. Kebangkrutan. Celebrity internet Erika dan manajernya Lucy lebih mengenaskan. Mereka diblokir di industri entertainment. Belum menemukan jalan keluar. Mereka hanya bisa keluar negeri atau berganti karir. Namun mereka tidak akan tinggal diam saja. Menurut mereka semua ini adalah salah Nathan. Mereka ingin Nathan mati. Bagaimanapun. Nathan lah yang menghancurkan segalanya untuk mereka. Beberapa hari ini mereka mencari pembunuh bayaran. Tetapi dunia gelap Anhemia sangat tenang dan mereka tidak tahu sama sekali kemana mencarinya. Akhirnya mereka menemukan pembunuh yang handal dari ibu kota provinsi. Pada saat ini, Erika dan Lucy sedang berbaring di ranjang besar sebuah hotel bintang 5. Tanpa busana. Mengapit seorang pria di pelukan mereka. Pria itu memiliki tato iblis di dadanya. Yang terlihat sangat menakutkan. Dia adalah Boaz. Seorang juara tinju dunia hitam yang diundang oleh Erika dan Lucy dari South Mantis. Boaz berasal dari tinju bawah tanah. Dengan sepasang tangan besinya dia pernah membunuh 48 orang dalam setahun kompetisi tinju hitam. Saat ini berada di peringkat kelima di tinju bawah tanah South Mantis. Dijuluki, iblis. Orang ini kejam dan tidak pernah gagal dalam pukulannya. Targetnya pasti mati atau cacat. Biasanya dia tidak menerima panggilan dari orang biasa. Dia tidak mau uang dari Erika dan Lucy. Hanya mau dibayar dengan tidur bersamanya. Bersambung